suatu saat kita akan dihadapkan pada kondisi dimana dua-duanya kena, harus tahu, harus bisa menyelesaikan bagaimana cara menyelesaikan ketika satu tersentuh itu setidaknya harus tahu kemana trennya misalkan trennya turun, kita punya posisi ini sempat bergerak turun, selnya kena, kemudian naik, bahayanya kena disini ketika dia bergerak hanya berada di dalam, maka jangan dilepas dulu, karena tidak ada tren, kecuali kita nekat ya disini itu masih berpeluang kembali ke turun lagi, mengingat trennya masih kuat turun, kecuali ini naiknya sudah mulai tinggi sudah melewati swing hike-nya yang paling tinggi lakan lama, nah untuk kita ingin recovery dengan cepat, maka kita bisa mengambil keputusan dengan cara dilanjutkan dengan scalping caranya bagaimana, tetap saja kita lihat pergerakannya, kalau pergerakan di area disini misalkan di levelnya, dia berat naik berat naik itu ditunjukkan mungkin ada rejeksi, ada rejeksi, ada perubahan warna maka ini menjadi petunjuk dia akan turun, yang kita lakukan adalah segera mengambil atau exit yang buy-nya exit buy-nya, kemudian kita bisa tambahkan yang sell-nya, apakah tidak berbahaya? itulah pentingnya kita banyak belajar dengan recovery kalau kita tidak menambah sell ini, maka untuk nanti meng-cover itu agak lama ya, agak lama, kita bisa meng-cover dengan masuk dulu di sell disini tentu trigger ini harus kita lihat, kalaupun nanti berbalik lagi, batasan lagi 5 kali berturut-turut kita gagal, silang, tutup semuanya pasarnya berarti tidak jelas, pasarnya hanya bergerak disitu, naik turun disitu apakah kita pernah? pernah juga, kita harus menutup semuanya jangan berputus asa hari ini kita gagal, besok mesti gagal, tidak hari ini kita mundur satu langkah atau rugi satu kali untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar itu kalau jiwa kita, mental kita sudah terlatih kalau tidak terlatih, biasanya akan dikejar terus akan mengejar, kalau rugi nanti harus dapat, nanti harus dapat, harus dapat itulah yang nanti justru akan tambah hancur kalau kita mengejar, bendam kita akan tambah hancur nanti intinya kita harus tahu secara teknikal saat ini tidak memungkinkan untuk kita mengambil posisi buy lagi karena kondisi dari candle ini masih terhenti sampai disini ya, terhenti sampai disini meskipun ini di atas ya, tapi terlalu kecil ya breakout terlalu kecil kemudian ada rejeksi juga misalnya biarkan kita tunggu sampai benar-benar lebih signifikan kalau ternyata nanti ditutup dengan merah lagi merahnya perhatikan, merah itu setidaknya harus minimal setengah dari hijau ini baru dia akan kuat turun merah ini akan kuat turun jika setidaknya setengah dari hijau ini kalau cuma merah satu masih belum sehingga masih kena pingpong naik turun atau juga kalau punya posisi disini masih terkunci disini tidak akan habis kecuali kita biarkan berhari-hari ya kita masih menunggu sampai ada pergerakan yang signifikan saat ini masih belum ada ya kita tunggu sampai konfirmasi berikutnya kita akan lanjutkan di materi karena ada sebagian teman yang masih belum memahami kita akan berikan materi lagi sehingga bisa mengikuti yang lain ya yang sudah banyak memahami silahkan bisa meninggalkan webinarnya dan kita akan masuk dengan materi untuk teman-teman yang baru baik kita akan lanjutkan materinya di technical ya masih berkaitan dengan technical secara cat candlestick secara cat candlestick dari awal kita sudah banyak membahas sudah banyak membahas terkait dengan technical ya oke pertama dari technical selalu kita sampaikan dari karakternya kemudian dari sisi baris candle ya dari sisi baris candle dari baris candle itu nanti kita lihat secara strukturnya ya secara struktur kita lihat nah struktur ini yang nanti akan kita baca sebagai trend ya struktur itu nanti akan menentukan trend atau lagi dalam kondisi datar jadi kalau dia bergerak lebih dominan naik swing high-nya yang meninggi swing low-nya yang meninggi maka ini adalah up trend ketika swing high-nya menuju ke bawah atau merendah dan swing low-nya merendah ini swing high-nya swing high-nya menuju ke bawah swing low-swing low yang menuju ke bawah maka ini disebut dengan downtrend sementara ketika tidak ada kecenderungan sama-sama mendekati antara swing high yang baru dengan yang lama ini hampir sejajar swing low-nya juga hampir sejajar maka ini disebut dengan area sidewish dari sini nanti akan ketemu kemana trendnya terbentuk kalau trendnya belum terbentuk lebih baik kita menunggu dulu sampai terbentuk trend dan trend itu mulai terbentuk ketika minimal 2 puncak dan 2 lembah minimal 2 puncak dan 2 lembah dari struktur itu nanti akan ketemu trendnya tadi atau masih datar setelah itu kita jangan lupa untuk melihat dari sisi penolakan dari sisi penolakan atau swing high dan swing low sebelumnya maka untuk kehati-hatian kita mesti melihat support and resistance sebelumnya sekalipun terbentuk swing high yang baru yang menuju ke atas begini kalau di sebelah kiri ada benturan lagi maka ini bisa jadi menjadi titik jenuhnya atau harga jenuhnya meskipun sudah terbentuk 2 puncak 2 lembah ini bisa kembali turun bisa kembali turun bagaimana kita bisa nanti melihat itu akan trend baru ya dia terbentuknya seperti apa dari sisi visual itu akan terlihat kecenderungannya ke bawah dari sisi strukturnya nanti kita lihat swing high dan swing low nya ini kita perhatikan dari sisi support dan resistennya selalu ya pasar itu akan selalu kembali ke support resisten yang sebelumnya kemudian untuk menguji kekuatan support dan resisten lagi ya maka kita nanti perlu ukur dengan menggunakan retracement yang kedua kita bisa ukur dengan menggunakan range nya apa itu retracement? retracement itu adalah area di mana reversal itu akan kita uji area di mana reversal akan kita uji retracement berfungsi untuk menguji area reversal bagaimana cara menghitung mengukur retracement? kita bisa menggunakan garis kita bisa menggunakan Fibonacci retracement ini menguji pembalikan kalau kita menggunakan manual maka ini angkanya 50% atau areanya 50% dari trend sebelumnya kalau kita gunakan bantuan toolbar Fibonacci retracement yang ada di MetaTrader maka areanya adalah 50-61,8% jadi kalau misalnya trendnya awalnya naik kemudian di puncak ini terhenti kemudian berbalik turun maka untuk menguji kekuatan seller disini kita bisa mengukur dari sini ke sini ke bawah ambil tengah-tengahnya ini adalah area koreksi atau retracement selama dia masih berada disini di atas ini maka dia bisa memantul kembali nah kalau kita menggunakan garis Fibonacci maka areanya ditambah 61,8% sehingga bisa sekitar disini ini 50% dari trend disini ini 61,8% 50% itu kalau kita ibaratnya ada rapat ada ada satu musawarah kekuatan seimbang 50% maka tidak bisa diambil keputusan harus 50% persatu baru nanti akan bisa lebih condong atau dominan sama dengan begini 50% ini masih 50-50 bisa kembali naik kalau Fibonacci tambahkan disini sehingga untuk dia lebih kuat harus melewati disini ini sangat membantu kita untuk nanti mengetahui apakah saya ini hanya kena prank atau sebaliknya ya ya ya